Presiden Jokowi Dodo menjajal lintasan sirkuit Mandalika, NTB, Jumat 12 November 2021. Jokowi menunggangi motor kustom saat-saat mengaspal di lintasan berjarak 4,3 km itu. Dalam video yang dilihat, nampak Jokowi mengenakan jaket hingga helm berwarna hitam. Jokowi menunggangi motor kustom berkelir hijau. Motor kustom yang digunakan Jokowi itu dominan livery hijau yang dikombinasikan dengan warna putih di beberapa bagian motor. Dari luar terlihat tulisan, 3-1, di motor itu. Diperkirakan motor yang digunakan Jokowi merupakan Kawasaki W175. Sementara terlihat Menteri BUMN, Erik Thohir memegang kekueret flag di sisi sirkuit. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan jika peresmian sirkuit yang bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit itu guna mendukung perhelatan besar World Superbiket Championship WSBK Indonesia 2021 yang berlangsung pada 19-21 November 2021 serta MotoGP. Dalam waktu dekat ini, sirkuit Mandalika bakal menggelar Ajang Asia Talent Cup IATC 2021 pada 12-14 November. Satu pekan setelahnya, Ajang World Superbiket 2021 bakal dilangsungkan pada 19-21 November. Sementara Ajang bergensi MotoGP dijadwalkan baru digelar pada Maret tahun 2022 mendatang. Sementara Dore Setelah Somers Selamat datang Terima kasih.